Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Agus Siswadi mengungkapkan sistem informasi publik yang akurat dan efektif harus mampu menjangkau masyarakat luas dengan tujuan agar daerah-daerah yang minim jaringan informasi tidak terkontaminasi berita-berita hok khususnya terkait dengan hasil pencapaian pembangunan Kalimantan Tengah. Hal tersebut dikatakan Agus Siswadi dalam sambutannya pada acara ekspos hasil pembangunan melalui media gathering dengan Insan Perse bertempat di Ballroom Purugca Hotel Neopalma Palangkaraya pada Senin 21 November 2022. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bapeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Haji Kaspinor SEMSI, dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Salahuddin STMT sebagai narasumber. Dilanjutkan Agus Siswadi, acara media gathering ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bagi Insan Media tentang informasi yang akurat terkait capaian pembangunan di Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Haji Sugiyanto Sabran. Sementara itu, Kepala Bapeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah, Kaspinor, menyampaikan dalam tahapan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun sarana lainnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi ada proses dan tahapan-tahapan yang diperlukan, seperti halnya perencanaan yang harus mengedepankan kualitas. Nah, pemerintah daerah pada prinsipnya, Bapak Gubernur, sudah melakukan respon secara meluas yang berkenaan dengan kebencanaan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Melalui bantuan sembako, masalah menangani pendidikan, sudah itu berlaku bagaimana beliau memberikan sigap yang cepat kepada seluruh SOPD untuk memberikan dukungan-dukungan yang berkenaan dengan penanganan kebencanaan ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus memperjuangkan bagaimana pendapatan asli daerah kita ini harus optimal. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Salahuddin mengimbau kepada para pengusaha angkutan perkebunan besar swasta yang memanfaatkan jalan nasional maupun jalan provinsi agar turut bertanggung jawab dalam memelihara dan perbaikan ruas jalan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Jadi memang saat ini ya, Dinas PUPR sudah melaksanakan kegiatan. Semuruh ruas-ruas jalan itu ada tetapi kita tangani semua melalui kontrak multis, ada semua baikpun yang tetap kontrak regular. Yang kemarin beberapa kali kejadian, kita saat pelaksanaan pekerjaan kita, saat menggelar agregat, ini dilewati oleh motan-motan yang sangat berat. MST kita masih 8 ton, yang lewat ini antara 18 sampai 24 ton. Jadi ada yang amblas, terguling, sehingga motor-motor mobil-mobil kecil ini tidak bisa lewat. Media gathering tersebut dihadiri puluhan media cetak, elektronik dan media online yang ada di Palangkaraya. Ketua IJTI Kalimantan Tengah Haji Tantawi Jauhari dan Ketua Tim Virtual Polis Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Ibda Haji Samsudin. Dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, tim liputan AINUS melaporkan.